Ini ada acara Jakarta Kids Festival 2014 yang baru saja dimulai. Nah acara yang dilaksanakan di Balai Kota Jakarta ini bertujuan untuk mengenalkan tugas para pejabat daerah kepada anak-anak calon generasi bangsa. Jumat pagi kemarin terlihat pemandangan yang tidak biasa di gedung Balai Kota Jakarta. Puluhan anak-anak yang merupakan perwakilan sejumlah sekolah dasar serta taman kanak-kanak terlihat memadati gedung Balai Kota Jakarta. Buda melihat secara langsung kegiatan dari gubernur dari DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Ahok. Selain berbincang-bincang dengan Ahok, anak-anak terlihat senang sekaligus antusias ketika diajak berkeliling Balai Kota dan ruang kantor gubernur. Hari ini sebenarnya adalah hari pembukaan acara Jakarta Kids Festival. Yang sudah pasti konsepnya adalah dari anak dan untuk anak. Melibatkan anak-anak supaya mereka bereksplorasi mempunyai pengalaman sebanyak-banyaknya. Kalau hari ini kami mengajak 70 anak. Ada dari beberapa sekolah, 5 sekolah TK dan SD di Jakarta. Lalu kami mengajak anak-anak dari Yayasan Onkologi Anak Indonesia dan anak-anak dari beberapa komunitas. Salah satu dari pekerjaan yang ingin kami perkenalkan kepada anak-anak adalah pekerjaan memimpin Jakarta. Jadi gubernur kan juga suatu pekerjaan. Mereka kan taunya pekerjaan itu adalah dokter. Pekerjaan itu adalah guru. Nah ini juga gubernur suatu pekerjaan. Ini sebenarnya bagian dari role-playing weekend juga. Mereka bisa melihat suasana kantornya Bapak Basuki. Juga bisa melihat bagaimana cara kerja di sana. Dan juga bisa bertanya apa saja yang dikerjakan. Seperti itu sebenarnya. Ahok pun menanggapi baik kunjungan ini. Terutama karena menurutnya dengan memperkenalkan tugas dan kewajiban pejabat kepada para siswa. Nantinya akan memunculkan calon-calon pemimpin masa depan. Anak-anak kecil juga pengen tahu kantor gubernur, wakil gubernur seperti apa. Kita juga berharap anak-anak kecil jadi semangat kan, pengen jadi pejabat. Mungkinnya di antara mereka itu ada jadi presiden kita loh. Nah jadi kita kasih dia semangat kan, supaya dia jadi terbiasa. Kalau enggak kan orangnya sudah terlalu punya stigma, pejabat itu enggak kerja, malas, korup. Jadi banyaknya anak-anak juga malah enggak mau masuk ke politik. Terus dianggap, itu kan jadi di alam sadar berpikir kan. Yang namanya pejabat pasti korup, pejabat pasti malas, pejabat enggak mungkin ngurusin kita. Nah stigma itu harus kita bangun, enggak. Jadi anak kecilnya sesuatu saja. Kalau kamu yang paling mulia itu istilahnya yang paling tinggi tingkatannya itu kalau menurut filsafat Tiongkok. Itu jadi pejabat, karena bisa menolong nasib orang banyak. Nah ini penting, dia kecil, dia bisa lihat pejabat kerja, jadi dia pengen jadi pejabat. Kita harap seperti itu, pejabat yang benar gitu ya. Kami mengharapkan pada tanggal 28, 29, dan 30 November, anak-anak Jakarta mampir, datang, bermain di acara Jakarta Kiss Festival yang akan dilaksanakan di Kota Kasab Langka. Terima kasih telah menonton!